Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial printer F Canon IP2770 dan berlaku untuk printer MP287 dan lainnya keluarnya ke ini printer bisa untuk print ya kadang bisa kadang tidak tapi nozzle nya itu hasil cek nozzle nya itu tidak seperti lazimnya ya normal tapi warnanya normal sebenarnya tapi hasilnya itu tidak seperti lazimnya kadang dibuat nge-print error paper jam ya kadang bisa Oke kita coba nozzle cek ya hasil nozzle ceknya seperti apa hasil nozzle ceknya seperti ini ada warna-warninya sini terus ini ini miring menceng nah ya seperti ini dan kalau kita buat print ketikan kadang bisa kadang nggak diperintah print kadang bisa kadang ini narik macet ya coba nah suaranya kasar ya nah kasar suaranya seperti nyangkut hai 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 dan di awal gini ini Oh hasilnya menceng bergeser ya oke Hai tak lihat infusannya Oh ya Hai salah hati-hatiin printernya tidak ada yang nyangkut sebenarnya ya ini tidak ada yang nyangkut ya penataannya ada yang nyangkut Hai tak lihat senter ya Hai nah ini ini kini kotor sini juga kotor parah ya hai 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 ini kalau kita lihat di sensor encoder ini ya ini kotor penas tempat ini 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 juga kotor bersih pakai tisu ya Hai ambil tisu sim jadi kanan-kan Hai ini ujungnya biasanya untuk ini kalau nggak hati-hati teliti ujung yang nyentuh setempat ini akan ngotor lagi lagi Ayah masih kotor hai 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 kurang bersih pakai ini Kekah alkohol ya hai 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 Cek lagi Cek lagi Sudah bersih Nah ini sudah bersih Sekarang kita Coba buat print lagi Kita tes apakah hasilnya Masih putus-putus Seperti tadi Ini Misalnya putus-putus Seperti ini Atau sudah bisa normal Kembali Kita tutup Sekarang kita nyalakan printernya Kita hidupkan Kita tes Apakah Sudah bisa normal kembali Atau masih error Ya Kita nozzle cek Kalau tadi Seperti ini Sudah bisa normal kembali Kita tunggu ya Kita tunggu ya Para hasilnya ini Menceng-menceng Pengaruhnya seperti ini Ini bisa keluar warna-warni Harusnya seperti ini Lurus Ini menceng-menceng Terima kasih telah hasilnya Terima kasih telah menceng-menceng sudah enggak didik-didik lagi warna ini akhirnya ini setelah dibersihin tadi sensornya ini sebelumnya sebelumnya ini sudah dibersihin sekarang buat operin ketikan ya coba buat operin ketikan kalau tadi di hurufnya ada yang menceng-menceng ya ya menceng-menceng ini Hai ya eh abad nge-print ketikan abad nge-print ketikan ya tak bandingkan dengan sebelumnya nah ini hasilnya tadi menceng-menceng ini sudah bisa normal kembali lurus ya buat nge-print gambar settingan foto settingan ini ya bak dengan foto ya apakah hasilnya ada yang menseleng apa menseleng itu mirin ataukah sudah bagus lurus ya 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 mungkin ya ya Nah settingan normal coba Oke Misalnya bagus Tidak ada yang Miring Settingan standar Coba Kalau settingan foto Atau setting Hasilnya Lebih padat Lebih bagus Standar Oke bagus juga Tidak ada yang miring Ya Tidak ada yang miring Jadi seperti itu Cara menengani dan penyebab Dari hasil nozzle check yang warna-warni Dan miring seperti ini Ya sensornya kotor Dipersihkan dan setelah dipersihkan Hasilnya bisa normal Kembali Tidak ada warna-warninya Dan lurus Tidak miring Kalau ini kan Miring ya Miring Miring Terus dihasil di huruf pertama Itu miring juga Ya sebelum dipersihkan Ini setelah dipersihkan Semoga Bermanfaat ya Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk bisa mengikuti video kami berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax